Dugaan pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali mencuat dalam persidangan. Namun, kuasa hukum keluarga almarhum Yosua menilai bukti yang diajukan kuasa hukum Putri Chandrawati tidak cukup kuat. Akan tetapi, kuasa hukum Putri Chandrawati bersikeras mengantongi bukti-bukti adanya pelecehan seksual terhadap kliennya saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Di antaranya asesmen psikologi forensik dan keterangan Putri Chandrawati. Peristiwa di Magelang, ada peristiwa di tanggal 4 yang hilang dari dakwaan, ada peristiwa di tanggal 7, dugaan adanya kekerasan seksual. Menurut kami itu setidaknya ada 4 bukti yang mendukung fakta dugaan kekerasan seksual tersebut. Kemudian ada bukti-bukti lain yang sebenarnya, fakta-fakta lain yang juga sebenarnya hilang di dakwaan. Menanggapi klaim bukti itu, kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Juosua Huta Barat, Martin Simanjuntak, pada Kamis 27 Oktober 2022 menyebut bukti pelecehan itu dengan mudah dipatahkan di pengadilan. Martin menegaskan dalam surat dakwaan, jaksa hanya menyebut klaim sepihak soal adanya pelecehan. Selain itu, waktu pengambilan asesmen forensik pun perlu dicermati agar menghindari kesalahan analisa. Kalau ini diambil pada saat Putri jadi tersangka ataupun Verdi Sambo jadi tersangka dan sedang di proses etik, saya curiga bahwa hasil psikologi forensik ini bisa saja depresinya itu bukan karena akibat kekerasan seksual, tapi akibat Putri Chandrawati, Verdi Sambo itu menjadi tersangka dan kehilangan pekerjaan.